Salam sehat, salam properti. Saya mau sharing aja ya, mengenai satu selegram youtuber, atau bisa dibilang juga artis pendatang baru, namanya Pujian Utami Putri, atau dipanggil Puji. Simak videonya. Bisa banget tau nyari jangka di Jakarta, dan apalagi dengan uang aku yang sangat ramat. Mas, harganya nggak bisa segitu, saya harus segini, mas. Alhamdulillah ada rezekinya ya. Tapi yang cerita lucunya ya, sebenarnya aku mau cerita nih. Jadi waktu itu rumah ini tuh aku udah liat kayak mungkin tahun 2022. Terus, aku ngeliat kan kayak, mas ini dimana ya? Boleh nego nggak ya? Aku langsung nanya, biasanya kalau nanya broker itu aku langsung nanya. Karena aku nggak mau over the limit. And then, dia bilang, titiknya di sini, dia kirim Sherlock. So, aku bilang, wah jauh banget mas dari rumah, gala dari rumah saya. Saya kan brokernya udah kenal aku gitu loh. Nggak bisa saya, nggak bisa. Oke, nggak jadi ya. Aku ngeliat mungkin sekitar beberapa rumah lagi, 4-6 rumah. Tapi kalau pes pengen tidur tuh kepikiran, padahal aku belum pernah kesini. Kepikiran kayak, aduh gue belum liat nih rumah lagi, kenapa kebawa mimpi, ya sampe yang foto-fotonya tuh keinget banget di atak aku. Terus kayak kayak, mas saya mau ngeliat deh hari ini. Dan itu aku lagi kerja di deket sini. Jadi kayak sekalian gitu. Terus pas nyampe, tau nggak sih yang hati langsung kayak, ah, wah suka banget langsung. Jadi, beliau sekarang menginjak usia sekitar 20 tahun. Usia yang sangat muda sekali. Dan disebutnya orang bilang sekarang generasi sandwich. Di generasi yang dimana tidak mengalami jaman-jaman seperti saya nih, jaman-jaman susah, jaman-jaman dimana untuk mendapatkan sesuatu, itu kita perlu perjuangan. Nah, di jaman sandwich ini, orang tuh dengan adanya internet, segala sesuatu tuh dimudahkan. Tapi nggak semua ya, generasi sandwich juga ada yang kerja keras, ada yang punya misi-misi, punya keinginan, kemampuan. Ya, contohnya seperti si Puji ini, dia di umur 20 tahun udah mendapatkan properti yang dia idamkan. Nah, properti tersebut, lokasinya ada di wilayah Cilandak, Jakarta Selatan, Cilandak Townhouse. Jadi memang itu sebentuk, kayak bentuk klaster kecil, dan dia cerita juga mendapatkan properti itu, liatnya nggak sekali berkali-kali dengan beberapa broker, dan ujung-ujungnya cocok dengan salah satu broker yang memang khusus main di wilayah Jakarta Selatan. Spesifikasi rumah tersebut dengan luas tanah 500, luas bangunan 550, including pelam renang di situ ya, terus ada 5 kamar tidur, 2 kamar tidur pembantu, 2 carport, dan 2 garasi. Menurut saya itu termasuk gede ya, termasuk nyewah. Dengan ditaksir tadi, pisan harga di angka 13,5 miliar. Mungkin saya dari sisi agent atau konsultan atau praktisi kemasan properti, saya melihatnya, kok bisa ya? Puji di umur 20 tahun, dia mempunyai rumah dengan harga sekitar 13,5 miliar. Ini susah sekali. Pertanyaannya, apakah generasi sekelas dia bisa memiliki rumah juga? Ataukah karyawan? Atau Anda sebagai karyawan yang gajinya tetap? Atau Anda sebagai sebuah negeri yang gajinya? Ya, segitu-gitu aja. Apakah Anda juga bisa? Mungkin kalau kita prospect, lihat ke belakang, sekarang, anak-anak yang muda sekarang, sebelum lulus SMA, kadang-kadang mereka udah bisnis, bisnis online, Atau mereka sambil kuliah, mereka jadi YouTuber, atau mereka jadi Selegram. Jadi, kesempatan itu mungkin aja. Jadi, generasi Sunwet di umur yang 20 tahun ini, bisa aja ya, mereka bisa memiliki rumah yang harganya, nilainya cukup fantastik. Dengan umuran segitu, punya rumah harga 13,5 miliar. Melusatnya itu sesuatu yang sangat fantastis. Jadi, ada satu semangat buat mereka, anak-anak muda sekarang, bikin satu gebrakan gitu kan, dengan bermacam media yang ada, dengan bermacam cara jualan, bisa dengan istilahnya di TikTok shop, atau Anda bisa jadi appellate, macam-macam lah. Yang penting Anda bisa menghasilkan, tidak meminta sama orang tua. Bahkan bisa aja sih, jika Anda punya, mungkin bisa aja Anda masih tinggal di mertua, terus Anda caranya mengumpulkan uang. Misalnya gaji Anda sekian 50 juta, ya Anda pakai hanya 20 persen, untuk kebutuhan sehari-hari sisanya 80 persen, Anda simpan, terus sekitar 7 atau 8-10 tahun, Anda bisa beli property, ya mungkin dengan cash ya, dengan cicilan gitu loh. Jadi banyak cara untuk, caranya untuk membeli property. Salah satunya tadi bilang, salut deh buat uji ya. Dia, bukan memaksakan, saya bilang, dia punya visi, dia punya keinginan untuk beli rumah, dan di info, di YouTube-nya dia juga, dia masih membutuhkan untuk, itu rumah kosong ya, jadi membutuhkan untuk, isi perabotnya, mungkin ada yang mau nyumbang, dan namanya selegram ya, jadi ada endorse lah. Nah, saya melihat dari satu sisi, dimana, misalnya begini ya, kita sharing ya, misalnya Anda, pengen membeli rumah, mungkin kalau kita bicara, umuran 20, 30, 35 ya, realistisnya ya, mungkin ya, kita punya, keinginan, membeli property itu, kisaran harganya 500 juta, ini, 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 gambaran aja kita sharing ya, berdasarkan pengalaman saya, jadi itu property harganya 500 juta, itu DP, anggap aja 20%, jadi, ada juga sih yang gak pakai DP, atau DP-nya hanya 5-10%, cuman, kita, biasanya kita ngambil, umumnya itu DP 20%, jadi harga property itu 500 juta, DP 20%, sisanya 400 juta, jadi DP 20%-nya kan 100 juta, nah, jadi Anda, harus punya uang 100 juta, saya bilang plus, 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 kenapa plus-plusnya, ya, kalau Anda misalnya beli di developer, atau Anda beli property di satu wilayah, terus Anda memakai KPR bank, tentunya ada biaya tambahan, nah, biaya tambahan itu, Anda berupa pajak, ada asuransi, biaya notaris, dan biaya-biaya lainnya, anggap aja, total itu kurang lebih, biaya-biaya itu kurang lebih sekitar 30-40 juta, jadi Anda, kalau mau beli property yang harganya 500, yang minima Anda punya uang 140 juta, kurang lebihnya, untuk membayar DP, dan biaya-biaya timbul, panjang, dan lain-lainnya, nah, anggap aja sisa Anda 400 juta, 400 juta ini, mungkin Anda harus melalui bank, atau KPR bank, kalau kita bicara KPR bank, 400 juta yang Anda, apa namanya, yang Anda pinjam ke bank, yaitu, anggap aja, kalau Anda masih muda, ini tenornya itu bank itu ada paling lama itu 25 tahun, kita cari ada 20 tahun, nah, kelamaan juga, lumayan bergulung ya rumahnya, ya 20 tahun itu, kurang lebih saya hitung ya, itu sekitar sebulannya, itu 3 jutaan, jadi kalau Anda beli rumah yang 500 juta, DP-nya 20%, sisanya 400, Anda tarik tenornya 20 tahun, maka Anda per bulannya itu, sekitar 3 juta, santing, 3 jutaan Anda bayar, cicilan per bulannya, nah, pertanyaannya, gaji berapa sih yang Anda dapatkan, nah, karena dari bank itu tuh, sepertiga, jadi kalau misalnya, cicilan Anda, anggap aja 3 juta, berarti gaji Anda itu, minima 9 juta, atau 10 juta, jadi Anda punya harga, gaji 9 hingga 10 juta, Anda bisa nyicir rumah yang harganya, 3 jutaan, jadi kalau gaji Anda, misalnya nih, 15 juta, 20-25 juta, karena beberapa pegawai, atau beberapa karyawan di industri IT ya, jadi itu gede-gede, dan sampai 15 juta ke atasnya, Anda bisa aja, tetap pinjemnya 400 juta, cuma Anda tarik pendek, tarik pendek artinya, bisa yang Anda ambil yang jangka waktunya 10 tahun, atau 15 tahun, karena kalau kita bicara tuh, di bank itu ada dua nih, yang FIC, sama yang plotting, nah kalau bicara FIC, itu berarti Anda punya bunga, misalnya bunga Anda, itu 8,5 persen, itu FIC tuh, 8,5 persen, pokok sama bunga tuh, selama, ya tenor Anda tadi, tapi kalau plotting, tergantung suku, SBI, suku bunga bank Indonesia, nah misalnya, FICnya, misalnya, dua tahun, cap itu, plottingnya itu, misalnya sisanya, misalnya, 18 tahun ya, plotting ini, bisa kalau SBI-nya turun, ya bunga Anda turun, kalau SBI-nya naik, bunga Anda, agak naik, nah itu kadang-kadang, harus dicek nih, karena saya juga pernah, beli property, pakai bunga plotting, ternyata, SBI-nya udah turun, bunganya, malah tetap stabil gitu, malah naik, naik, jadi ya, kembali lagi ke Anda, Anda bisa, mau FIC, mau plotting, coba Anda pelajari, jangan sampai, apa ya, besar, menjadi, karena, berdasarkan pengalaman saya juga, ada, property-property yang mau dijual, itu, lewat, bank, atau orangnya tuh, minta cepat mau dijual, karena, ya karena itu, dia gak bisa mampu bayar cicilan, mungkin dia, statusnya, karyawan, terus, lagi ada perampingan perusahaan, karyawannya di layout, atau dikurangi, dia kena, tentunya, dia gak bisa bayar cicilan, nah itu yang harus, Anda juga hati-hati, atau pengusaha, usahanya bangkrut, dia gak bisa bayar cicilan, ya tentunya, property-nya di Lego, property-nya di Cita, atau, Anda berusaha untuk menjual, property-nya tersebut, nah biasanya tuh, harganya itu, bisa aja di bawah pasaran, ini kayak gini, banyak nih, kasusnya yang, saya sebagai praktisi, pemusaha properksi, mendapatkan kasus seperti ini, so, sekali lagi, kembali ke si, Puji ya, dia bisa membeli property, yang harganya, sekitar 13,5, mungkin, dia udah punya kerja keras, ya, katanya sih, mau banting, untuk mengisi property-nya, kerabotnya, tentunya, kalau dia bisa, Anda juga bisa, cuma realistis lah, kemampuan Anda diangka berapa, karena kalau kita tunggu, ntar aja deh, kalau udah gajinya sekian, ntar aja deh, kalau udah umurnya sekian, ntar aja, nah, harga rumah itu, semakin tahun, semakin naik, gitu, karena bahan bangunan pun naik, developer naikin harga, yang tadinya, 1M, Anda bisa beli rumah dengan luasan 100 meter, mungkin 5, 6 tahun ke depan, 1M, Anda bisa, beli rumah hanya 50 meter, yang harganya 1M, bisa berkaya lipat, bisa jadi 2M, itulah property, karena property, karena property itu, semakin hari, semakin memikat, memang salah satu instrumen, yang menyanyikan, apalagi lokasinya itu, strategis, lokasinya itu, penunjangnya banyak, sekolahnya ada, pasarnya ada, pasitas ada, semua ada di situ, ya, orang akan datang, tentunya, harganya, kayak, supaya and demand, permintaan banyak, barang yang gak banyak, harganya akan menumbang, sekali lagi, buat Anda, yang nonton Youtube ini, mungkin ada pendapat lain, silahkan komen di bawah, atau, kita sharing-sharing aja, puji aja bisa, tentunya, harusnya, Anda juga bisa, tinggal, Anda punya kemauan, punya keinginan, tekat yang kuat, untuk, menggapai impian, yang Anda harapkan, itu, salam sehat, salam property.